Selamat datang di Drum & Drum Jadi hari ini gue pengen kasih tau caranya membuat video drum Dengan menggunakan smartphone Dan menghasilkan audio yang sangat bagus dan jernih Tanpa perlu lagi kalian editing di laptop atau di komputer Ya pokoknya kerjanya bisa lebih praktis dan cepat Terus langsung bisa kalian upload langsung di sosial media kalian Buat tau caranya, tonton video ini sampai habis Dan langsung praktekin di rumah Selamat mencoba Ada beberapa alat perekam yang harus kalian siapkan Seperti smartphone Disini gue pake iPhone 5s Kalau kalian punya smartphone Android Gak masalah, silahkan dicoba Nah yang ini namanya iRig iRig ini fungsinya sebagai penghubung ke smartphone kalian Microphone Microphone ini fungsinya untuk menangkap suara drum kalian Oh iya yang gue pake ini adalah Shure SM57 Kalian boleh pake 2 mic, 1 mic, 3 mic Tergantung kebutuhan Tapi kali ini gue pengen coba dengan 1 mic Terus ada mixer kecil Punya gue ini cuma 4 channel Mixer ini fungsinya untuk menghubungkan microphone dan iRig tadi Terus pastinya ada kabel jack Dan ada kabel microphone Nah ini dia yang penting lagi Namanya tripod kamera Kalau gue sukanya pake GorillaPod Bisa diarahin dimana aja Dan bisa nyangkut dimana aja Terus gue bisa bawa kemana aja Dengan praktis dan sangat fleksibel Nah sekarang masuk ke tahap cara merekam Dan memasang alat-alat yang tadi udah gue sebutin Simak baik-baik ya Yang pertama kalian harus memasang smartphone dulu Di tripod kalian Sekalian nentuin angle Dari manakah bisa keliatan gantengnya kalian Hehehe Kemudian kalian harus memasang mixer kecilnya Dan jangan lupa colok adapternya Terus ambil kabel microphonenya Kemudian colokin di salah satu channel mixernya Terus colokin ke microphonenya Nah sekarang kabel jacknya Kita colokin ke output mixer Terus colokin juga ke iRignya Dan sekarang iRignya mari kita sambungkan ke smartphone Karena smartphone menerima kabel kecil Jadi iRig emang udah mendesain kabel kecil Untuk disambungin ke smartphone Oke sekarang kita cek jalurnya Sudah bener apa belum Jadi mic tadi masuknya di input Terus iRig tadi masuknya di output Nah sekarang waktunya untuk mencari angle microphone Karena ini berpengaruh banget dengan suara yang dihasilkan nanti Oh iya kalian juga bisa men-setting equalizernya di mixer kalian Terserah mau high, mau mid, mau lebih low Itu semuanya tergantung kepada selera masing-masing Kalau tips dari gue Jangan terlalu buru-buru untuk langsung pengen ngerekam Tapi cari dulu hasil sound yang diinginkan Dan terbaik menurut kalian Biar nanti hasilnya bagus dan ditontonnya enak Oke sekarang waktunya untuk merekam Tipsnya adalah mainkan apa yang kalian suka Dan mainkan apa yang kalian rasakan Yeah Dan kemudian tinggal upload di sosial media kalian Biar orang-orang pada lihat Dan siapa tau kalian punya banyak kesempatan lewat situ Dan saya ucapkan selamat mencoba Dan selamat berkarya Buat teman-teman semua Terima kasih Sudah nonton video ini Jangan lupa subscribe Dan follow instagram drum and drum Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi